Hai airspace studio tutorial disini kita ngomongin soal buku warung lagi guys soalnya beberapa waktu belakangan ini banyak sekali pengguna yang ngeluk katanya saldonya nggak masuk-masuk ke buku warung padahal dari bank misalkan dari scan BCA itu saldonya terpotong tapi di buku warungnya belum masuk saya juga pernah kejadian ya dulu waktu ya belum lama masih masih di bulan Maret ini kita lihat dulu di sini ya pembayaran nah disini kan ada riwayat transaksi kita lihat sini ada uang masuk dan uang keluar es nah dibawah ini adalah riwayat transaksi dari semua transaksi ini kita klik dulu biar kelihatan semua yang muncul di bulan Maret ini jadi di aplikasi buku warung ini kalau kita mau transaksi misalkan scan Chris dari aplikasi lagi kayak dana ataupun dari bank pokoknya bisa dari bank bisa juga dari e-wallet dia bakalan real tim ya kalau normal kalau normal kayak gini guys kita lihat di sini ini udah berhasil masuk terus kita gulir ke bawah untuk detikanya tuh sama ya 1931 dan 1931 cuman ada satu kejadian dimana eh delay itu terlalu lama guys jadi kayak gini nih kita lihat di sebelah bawah kayaknya kemarin nah disini ini misalkan yang 7000 ini ya Nah di sini kan kelihatannya ada pembayaran diterimanya 251 terus diteruskan ke rekeningnya 254 ini delay selama tiga menit lebih lebih beberapa detik itu dan ada lagi nah ini lebih seru lagi nih ini pembayaran diteruskannya 1103 sedangkan pembayaran diterimanya jam 10.52 jadi dia seolah kayak udah beda jam gitu berhal ini cuma berapa menit doang dan ketentuannya sendiri untuk uang yang kita scan melalui Chris itu bakalan masuk kurang dari 60 menit jadi kalau 60 menit belum masuk juga itu wajib komplain ya dan itu berarti otomatis ada kendala diantara buku warung ya kalau di bank atau di rekening sumbernya udah terfoto tapi bisa juga sih masalahnya ada di saat kita nge-scan nah jadi dia tuh kayak kepotong cuman nggak kekirim gitu loh kayak misalkan dulu waktu linebank ya pernah itu linebank kita selalu nya kepotong cuman nggak kekirim ke dana dulu pernah kejadian tuh di linebank jadi itu dia guys kita tinggal menunggu aja untuk pembayaran yang pending kayak gini soalnya disini pengguna buku warung itu banyak banget ya banyak sekali dan mungkin ada delay-dilay sedikit ya paling beberapa menit uang dan disini juga perjanjiannya maksimal 60 menit jadi kalau 60 menit belum juga masuk baru kalian boleh komplein ke si buku warung ini untuk komplein sendiri kita klik bantuan disini dan ikuti petunjuk selanjutnya selalu video ini bisa bermanfaat see you next video and bye bye selamat menikmati selamat menikmati